Intro Alright, welcome back to this channel Kem Bahasa Inggris Youtube Channel And today I'm glad to meet you again In this episode, we are going to be talking about Future Perfect Tense Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Future Perfect Tense Nah, apa itu? Ini punya kesamaan dengan Present Perfect Tense Yang mana kita gunakan have dipadukan dengan kata kerja bentuk ketiga Namun pada kesempatan kali ini, untuk Future Perfect Tense itu ada penggunaan kata future Yang berarti bisa will Nah, di sini pasti will Nah, makanya kita akan membahas lebih jauh mengenai Future Perfect Tense ini Dan untuk sumber belajar kali ini, kita akan gunakan sumber belajar yang dari mana saja Because whoever is a teacher, siapapun bisa jadi guru dan bisa memberikan materi Nah, di sini sudah saya temukan satu website untuk belajar Bahasa Inggris Yaitu, as you can see on screen Di sini ditulis oleh, written by Feby Oke, thank you very much for Feby If you watch this video, thank you for your kindness in sharing your English learning materials Dan ini dia, kita langsung saja ke pembahasan Yaitu, pengertian dasar mengenai Future Perfect Tense Nah, di sini menyatakan suatu kegiatan Yang sudah mulai dikerjakan nih Bisa jadi dikerjakannya sudah dari tadi Atau baru sekarang dikerjakan Tidak masalah Yang penting, ini ketika pada waktu tertentu di masa yang tidak datang Akan sudah selesai Nah, kita coba baca definisi yang disediakan oleh Feby Future Perfect Tense menyatakan suatu peristiwa Yang mulai dikerjakan pada waktu lampau Atau sekarang ya, tidak apa-apa Dan akan segera selesai pada waktu tertentu di masa yang akan datang Nah, itu dia kuncinya Pada waktu tertentu di masa yang akan datang akan sudah selesai Nah Kemudian kita masuk ke pola kalimatnya Untuk rumusnya, as you can see on your screen Untuk kalimat positif di sebelah sini Sebenarnya saya zoom in dulu Nah, untuk rumus verbalnya ini Kalimat positif rumusnya adalah subject plus will Plus have Ini selalu have ya Ini tidak akan berubah menjadi has Akan selalu menjadi have Kemudian ditambah dengan verb tiga nya Untuk kalimat negatif hanya menambahkan Not after the auxiliary verb will Dan untuk bentuk tanya Ini digeser Willnya dipindah ke depan Kemudian diikuti subject Kemudian have Kemudian verb tiga Example I will have graduated when we meet next year Nah, disini Saya akan sudah lulus ketika we meet Kita bertemu next year Nah, disini patokannya adalah next year adalah Waktu tertentu di masa yang akan datang itu Kemudian Contoh kedua I will have not taken the exam Nah, ini pola yang tidak biasa Tapi bisa dipakai Umumnya kalau kita menggunakan Future perfect tense bentuk negatif Kita letakkan not Itu setelah kata will Tapi disini Setelah kata have Artinya juga sama Saya belum akan mengikuti ujian Cuma kurangnya keterangan waktunya aja nih Kemudian contoh selanjutnya adalah Will he have done It by this evening Apakah akan sudah selesai Ini dia mengerjakannya Di waktu sore nanti Kita lihat Willnya di depan Kemudian diikuti subject He Kemudian have Dan walaupun subjectnya itu he Namun Untuk auxiliary verb have Ini tidak berubah menjadi has Tetap menjadi have Dan Waktu tertentu di masa yang akan datang adalah ini By this evening Ungkapan ini mungkin diucapkan Di waktu pagi atau siang hari Dan diprediksi akan Sudah selesai kah dia di malam Harinya Untuk keterangan waktu yang biasa digunakan Dalam future perfect tense Yaitu by next Next month Next week Next year Atau hari Atau tomorrow Seperti itu ya Nah lanjut Untuk kalimat Future perfect tense Nah ini dia Silahkan dilihat saja sendiri Pause videonya Dan coba dibaca baik-baik Plus ada translation yang provided disitu Menambah Awasan kita mengenai future perfect tense Kapan kita menggunakan I will not have graduated next May Saya akan belum Kalau gak ada note kan sudah Kalau ada note berarti lawannya Saya akan belum Sudah Bulan Mei depan Kemudian Yang sebelah sini ya I will not have been at your house tomorrow Saya akan belum berada di rumahmu Mungkin dia masih di perjalanan Baru akan sampai besok Bisa menggunakan ungkapan I will not have been at your house tomorrow Because now I'm on my way misalnya Saya masih berada di perjalanan Nah itu dia mengenai definisi dasar Dan rumus untuk future perfect tense Kalau teman-teman semuanya belum memahami Silahkan putar ulang Dan bacaan yang ada disini Akan saya lamirkan deskripsinya Di halaman deskripsi Untuk teman-teman semua Bisa membaca lebih jauh lagi Dan lebih lengkap We go to contoh soal Oke sebelum kita melaju ke contoh soal I would like to remind you Don't forget to subscribe to this channel Like, comment, and share video ini Jika bermanfaat Nah supaya channelnya juga bisa Berkembang lagi Nah untuk contoh soal nih Ada beberapa number Sepertinya ini Ya multiple choice Nah ingat-ingat tadi Polanya seperti apa Subject Kemudian will Kemudian have Kemudian kata kerja Bentuk ketiga Itu rumus dasarnya Setelahnya bisa ditambahi Dengan keterangan waktu Seperti by next week By next month By next year Dan seterusnya Di masa yang akan datang pada intinya Oke Don't waste any more time Let's go to number one She Bla 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 The meeting room By Twelve o'clock Nah disini Twelve o'clock By twelve o'clock Ini adalah waktu tertentu Di masa yang akan datang Kita lihat pilihan jawabannya Baik disini ada Will Will Ini gak ada Oke pilihan C dan D itu sudah salah Karena Gak termasuk di pembahasan Future perfect tense Jadi kita fokus di A B Setelah will Di dalam rumus tadi Pasti ada Have Nah disini yang ada Have nya adalah Pilihan yang A Kemudian Left Ini adalah bentuk ketiga Dari kata dasarnya Leave Maka jawabannya yang A Completely She Will Have Left The meeting Room By Twelve o'clock Mungkin meetingnya Masih berjalan di jam Delapan Dan akan sudah selesai Di jam Dua belas Nah ini Pembahasannya nih Teman-teman bisa Pause videonya Dan silahkan Dibaca We go to The next Question They Bla 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 They study By evening By evening Adalah waktu tertentunya Di masa yang akan datang Dan mereka akan Sudah selesai Mereka akan Sudah selesai Belajarnya Di sore nanti Yang ada Will nya adalah B dan C Kemudian Have ya Gak ada Penggunaan Has Maka jawabannya Adalah yang B Will has Gak ada Kalau will harus ke Verb satu Pasangannya Maka jawabannya yang B Completely They will have Finished Their study By evening Mereka akan Sudah selesai Belajar Sore nanti Karena sekarang Masih berjalan Pembelajarannya Maka diprediksi Sore nanti Baru akan Sudah selesai Nah jawabannya Yang B Next Number Three Will we Bla 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 It tomorrow Ini bentuk Tanya ya Jadi Will nya sudah Ada Kemudian Kita cari yang Belum ada nih Ada kata Have Dan kata kerja Bentuk ketiga Yang ada Have nya Cuma yang D Jadi Jawabannya adalah Yang D Will we have done it tomorrow Apakah kita akan Sudah menyelesaikannya Besok Ini tomorrow Adalah Time signal nya Oke Jawabannya yang mana Ya jawabannya yang Yang D Karena sesuai dengan Polanya Next Number four I will bla 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 When we When we meet Next year I will Ini sama kayaknya Dengan pembahasan sebelumnya Jadi Kalau jawabannya I will graduate When we meet Next year Ini Prediksi Ini Future tense Biasa aja Simple Future tense Saya akan lulus Ketika kita bertemu Di Bertemu Di tahun yang akan datang Tapi disini Pembahasannya adalah Saya akan Sudah lulus Jadi Kalau kita ketemutan depan Saya sudah Membawa Gelar Sarjana saya Jadi Jawabannya yang mana Ya jawabannya yang Anda have nya Yaitu C Kemudian Diikuti dengan Graduate Ini adalah bentuk Ketiga dari Graduate Jadi Completely Secara utuh I will have Graduated When we meet Next year Saya akan Sudah lulus Ketika bertemu Nanti di tahun yang Kedatang Jawabannya adalah C Baik Number 5 Will my mom Blah 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 Nah will nya Sudah ada Kemudian kita cari Have Dan kata kerja Bentuk ketiga Ini Have dan kata kerja Bentuk ketiga Ini posisinya Gak biasa di inverted Jadi tetap Padu Setelah have Adalah kata kerja Bentuk ketiga Setelah have Adalah kata kerja Bentuk ketiga Yaitu Slap Dari kata dasarnya Slip Atau bentuk pertamanya Maka jawabannya adalah Yang C Apakah ada lagi Contoh soalnya Alright This is the end of our English learning today If you find this video useful Hit the like button Hit the subscribe button And also comment your thoughts In the comment section below And Let's say No good without digging So Jangan lupa untuk selalu menyimak Perkembangan dari Pembelajaran Bahasa Inggris kita Di channel Kem Bahasa Inggris Youtube channel I am Agus Firatnao Nice to meet you Let's meet again In another episode Of Kem Bahasa Inggris Bye Bye